Tananahu dicandangkan sebagai kampung percontohan KB di Kecamatan Teluk Elba Putih. Negeri Tananahu Warasopulisi dicandangkan sebagai kampung percontohan keluarga berencana di Kecamatan Teluk Elba Putih, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 11 Oktober kemarin. Pencanangan dilakukan Bupati Maluku Tengah Tua Sikalabua didampingi Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatul Leluri, Ketua Timpenggerak BKK Amin Ruwati Tua Sikal dan Inalatu Negeri Tananahu Yulia Awekwani ditandai dengan pemkulan gong. Tua Sikalabua dalam sembutannya mengatakan tujuan pembentukan kampung KB bukan saja untuk menyukseskan program KB seperti dua anak cukup dan pemakaian kontrasepsi, namun lebih dari itu untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi sesaran pembentukan kampung KB. Menurutnya, dalam kampung KB telah disusun perencanaan pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Untuk dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan tersebut di kampung KB, akan dilakukan optimalisasi semua perangkatan institusi masyarakat yang ada. Selain pembangunan, sarana dan prasarana diberikan pelatihan yang lebih penting lagi adalah agar program pembinaan kampung KB dilakukan sejarah terus-menerus. Ia menjelaskan kampung keluarga berencana diperlukan di seluruh desa di Indonesia, sebab keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan keluarga prasejahtera untuk menuju yang lebih baik. Menurutnya, hal terpenting dari pencanaan kampung KB adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Antara lain dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program KB kepada masyarakat serta pelayanan KB di tingkat bawah. Keluarga itu bisa bahagia apabila keluarga itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik. Jadi ini salah satu faktor untuk membangun sejahteranya satu keluarga. Jadi itu kita mengajak Bapak-Ibu sekalian, mari lakatu membangun keluarga ini hanya cukup dua anak. Walaupun sebut terlanjur. Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Maluku Tengah Harissa berharap membentukan kampung KB di kecamatan Teluk Elwaputi Negeri Taranahu berdampak menjadi ikon pemanfaatan kesejahteraan bagi masyarakat. Harissa mengatakan program kampung KB akan diarahkan untuk mewujudkan awal cita agenda prioritas ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan perkuatan pada daerah-daerah dan desa dalam kerangkaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kampung KB merupakan salah satu program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Dengan adanya kampung KB, diharapkan manfaat program KB dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah kategori miskin, padat penduduk, dan terpencil yang tersebar di Indonesia. Kegiatan KB KSIB dan Penjanangan Kampung KB di negeri Tanah Nahu, kecamatan Teluk Elwaputi, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2018 didasari pada Kebijakan Pembangunan Nasional Pemerintah tahun 2015-2019 di mana BKKBN diberi amanat untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional nawacita, khususnya agenda prioritas ketiga membangun daerah dari pinggiran dan desa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agenda prioritas kelima meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan serta agenda prioritas ke-8 revolusi karakter bangsa melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Pencanangan Kampung KB di Tanah Nahu juga dilanjutkan dengan kegiatan nikah masal sebanyak 50 pasang yang digelar Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sekaligus dengan proses perekaman KTP elektronik kepada warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!